Bagaimana untuk lovebird yang baru ditenak atau diambil keturunannya Dan dulunya bekas untuk main gantangan Teman-teman yang dari Jakarta dan teman-teman dari Bekasi juga kemarin sudah WA Dan teman-teman yang ada di kabupaten sebelumnya juga terima kasih Sudah berbagi dan bertanya Mari kita belajar bersama tentang kerawatan burung lovebird indukan Simak videonya sampai selesai Sampai bisa kita memahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat malam dan selamat pagi untuk teman-teman Dimanapun berada Baik subscriber dan teman-teman di cawmania Dan kali ini kebetulan sudah hari ketujuh bulan puasa Dan semoga berkah dan teman-teman yang masih bisa menunaikan ibadah puasa Semoga tetap dilancarkan sampai 30 hari Untuk teman-teman yang baru menemukan video ini tentang perawatan burung lovebird yang bekas indukan Dan baru mau diproses kembali untuk dilombakan kegantangan Terima kasih dan jangan lupa tombol subscribe-nya untuk diponcet O Dan jangan lupa juga di like Bila bermanfaat video ini silahkan share ke video ke teman-teman Dan di cawmania dan grup facebook anda Terima kasih sebelumnya omku Dan semoga bisa belajar dan sharing pengalaman saya dalam merawat burung lovebird Oke lanjut untuk teman-teman yang baru bisa merawat kembali untuk burung lovebird yang dulunya bekas lomba dan diternak kembali oleh teman-teman Jadi bagaimana prosesnya mari kita mulai Untuk yang pertama teman-teman itu biasanya harus yang pembedakan untuk lovebird yang kita mau dimainkan atau untuk player Jadi teman-teman harus body utama setelah pemisahan dari kandang tenak Dari kandang umbaran atau tenak teman-teman itu harus dipisah terlebih dahulu Dalam artian teman-teman itu body utamanya harus singset Bagaimana caranya body lovebird itu harus singset Jadi teman-teman itu harus main jemur mandi Mandi jemur mandi jemur mandi jemur mandi jemur Atau dengan umbaran terlebih dahulu Jadi proses awal seperti itu dulu Nah untuk penggacolan kapan umum nanti setelah body lovebird itu sudah singset Dan ramping dan berseksi kembali untuk body lovebird Maka kita akan proses dengan penggacoran dan perawatan selanjutnya Nah setelah body itu singset pada burung lovebird yang bekas indukan Jadi teman-teman itu harus diaktifkan untuk pengembunan pagi Kita proses seperti yang biasa rawatan lovebird lomba seperti biasa Jadi penggacoran dan penjemuran dan setting mandinya Dan setting gantangan itu sudah perlu ditambah setelah body Setelah body pada burung lovebird itu sudah singset Itu yang kedua Nah yang ketiga pembelajaran untuk kegantangan Biasanya lovebird yang jarang untuk dilombakan Itu biasanya vakum gantangan terlebih dahulu Kecuali mental Mental lovebird itu sudah top Bagus dan tidak pernah lupa Biasanya langsung ngekek di gantangan Nah ini perlu kesabaran Dan perlu pembelajaran khusus Tentunya di tiket omku Jangan lupa Nah itu Ketika gantangan sudah agak vakum Jadi teman-teman bisa di door setiap hari Minim kalau masih tidak punya tiket Minim 3 kali dalam seminggu Jadi teman-teman harus di door setiap hari Biasanya dalam 1 bulan itu sudah memulai penamparakan Atau bahkan ada yellow food yang cepat itu proses gantangan Ada yang 1 minggu sudah mau ngekek di gantangan kembali Nah itu hanya pengalaman saya Jadi teman-teman jangan ragu untuk merawat kembali Untuk sektor kita Lovebird kita untuk di gantangan Semoga kita umannya tidak pernah punah Dan mari kita tetap semangat untuk merawat burung lovebird kita Mungkin teman-teman yang masih belum paham Atau masih mau sharing bersama Silahkan bisa di kolom komentar Comment guys Comment, komen, komen yang sebanyak-banyaknya Jadi teman-teman bisa langsung Dilanjutin tentang Perawatan yang sebelumnya Jadi semoga bermanfaat Bila bermanfaat video ini Silahkan di share ke teman-teman grup facebook Teman-teman dimanapun berada Dan juga teman-teman yang ada Punya grup tentang lovebird silahkan bisa di share Mari kita belajar menuju kesuksesan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kekek Mania Terima kasih telah menonton!